Intro Halo Sobat BMKG, langsung dari posko angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan kami sampaikan update perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang berlaku Sabtu 24 Desember 2022 bersama saya Ria berikut informasi selengkapnya Sobat BMKG, Eksiklon Tropis Ellie terpantau di Australia yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Nusa Tenggara Timur Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Sulu yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Filipina bagian tengah, di utara Kalimantan, dan di Sulawesi Utara Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh dari Perairan Barat Sumatera Barat hingga Lampung dari Selat Karimata hingga Laut Jawa Bagian Barat di Pesisir Selatan Jawa Barat di Perairan Selatan Jawa Barat di Pesisir Selatan Jawa Timur di Sulawesi Tengah di Maluku Utara di Maluku di Papua Barat dan di Papua serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Nusa Tenggara Timur Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut Peningkatan kecepatan angin mencapai lebih dari 25 not terpantau di Laut Cina Selatan Pesisir Timur Vietnam Laut Sulu Laut Jawa Perairan Selatan Jawa Timur hingga Bali Laut Flores Filipina Bagian Tengah dan Laut Banda Bagian Barat yang mampu meningkatkan potensi gelombang tinggi di perairan tersebut Selanjutnya mari kita simak update informasi cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia Sobat BMKG mewali perakiraan cuaca esok hari dari wilayah Sumatera Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang Potensi hujan dan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Medan Untuk wilayah Banda Aceh esok hari diperkirakan berawan dan untuk wilayah Pekanbaru esok hari diperkirakan berkabut Masih dengan wilayah Sumatera lainnya Potensi hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu dan di Bandar Lapung Untuk wilayah Padang esok hari diperkirakan cerah berawan Untuk wilayah Jambi esok hari diperkirakan berkabut Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Palembang Bergeser ke Pulau Jawa Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta dan Surabaya Potensi hujan dengan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Serang, Bandung, dan Semarang Waspada potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi di wilayah Yogyakarta Untuk sobat BMKG yang berada di wilayah Portianak esok hari diperkirakan berkabut Untuk wilayah Palangkaraya dan Banjarmasin esok hari diperkirakan berawan Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Selor dan Samarinda Selanjutnya untuk sobat BMKG yang berada di wilayah Denpasar dan Kupang Esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Mataram Selanjutnya perakiraan di wilayah Sulawesi Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Palu dan Kendari Potensi hujan dengan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Gorontalo Potensi hujan dengan intensitas lebat esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Mamuju dan Makassar Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Manado Memasuki wilayah Timur Indonesia Untuk wilayah Jayapura esok hari diperkirakan berawan Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Ternate dan Manokwari Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Ambon Demikian informasi yang dapat kami sampaikan